I will annihilate your world. Phantom The Last Dance kini sudah menyapa para fans yang sudah menunggu lama film ini untuk hadir sebagai penutup trilogi. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas ending dan post-credit scene-nya, serta beberapa hal yang menarik dalam filmnya. Universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum saya mulai, harus ada spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton film ini. Saya sudah mengingatkan ya, nggak perlu lama-lama. Film ketiga Venom ini memiliki judul The Last Dance, yang memang sejak dari awal menyeratkan bahwa Eddie maupun Venom akan berpisah. Di klimaks film ini, Venom menghadapi Zinovich, yang merupakan makhluk buah seciptaannya Null. Bersama-sama dengan Rex Strickland, yang diperankan oleh Chiwetel E. Joffor, bersama dengan pasukannya, Venom dan simbiot lainnya harus berjuang keras untuk menghadapi ancaman tersebut. Namun, mereka tidak berdaya. Venom pada akhirnya menyerap kekuatan Zinovich dan mengorbankan dirinya. Melemparkan tubuhnya ke dalam asam untuk memusnahkan para alien. Sebelum terjatuh, Venom memisahkan diri dari Eddie agar inangnya tersebut selamat. Dan kata terakhirnya adalah, Sampai jumpa. Ini menunjukkan ikatan emosional di antara mereka yang cukup dalam. Kunci dari plot ini sebenarnya adalah kodex. Rencana Null untuk kabur dari belenggunya tergantung kepada aksesnya kepada kodex, yang terbentuk ketika sebuah simbiot menyelamatkan nyawa inangnya dan kekuatan mereka akhirnya bersatu. Dalam hal ini, kodex terbentuk pada akhir film pertama ketika dia menyelamatkan Eddie dari serangan Riot. Pada saat itu, Eddie dalam kondisi sekarat. Venom akhirnya bersedia mengorbankan dirinya dan memberikan gelar The Little Protector dan menjadi elemen kunci untuk ending film Venom The Last Dance. Meskipun tidak sepenuhnya jelas kenapa kodex ini begitu penting untuk pelariannya Null. Null tetap terjebak ketika Venom mengalahkan Zinovich dan mengorbankan dirinya. Yang membuat Null tentu saja sangat marah. Ini menunjukkan bahwa kodex mungkin sudah hancur, meskipun Null mengancam akan membalas dendam pada universe. Dalam komik, kodex ini lebih kompleks dan berfungsi sebagai fragmentasi dari simbiot yang tersisa dalam tubuh inangnya bahkan setelah ikatan mereka terputus. Kodex ini berfungsi sebagai catatan dalam hive mind para simbiot. Lebih jauh lagi di dalam komik, Eddie bisa menciptakan simbiot kompositnya sendiri dari kodex yang diperoleh dari The Maker. The Maker ini adalah versi jahatnya Reed Richards, yang mengumpulkannya untuk mengembalikan universe-nya. Kemampuan untuk menciptakan simbiot dan membuka rahasia mereka serta hive mind membuat kodex ini menjadi elemen penting. Null mengidentifikasi kodex Venom sebagai kunci untuk pelariannya dan mungkin akan digunakan untuk mengendalikan hive mind dan menjadi lebih kuat. Hive mind sendiri sudah direferensikan melalui ending film Venom, Let There Be Hornage. Yang kemudian menjadi kunci bagaimana Venom bisa mengenal Peter Parker sebagai Spider-Man, yang dia lihat di layar kaca. Kalau universe milik Sony ini mengikuti jejak yang sudah ditetapkan dalam versi komiknya tentang kodex, maka mungkin saja Eddie masih memiliki jejak kodex di dalam tubuhnya, hadiah dari perpisahan dengan simbiotnya sendiri yaitu Venom. Ini bisa membuka kemungkinan kebangkitan jika ada akses yang tepat ke kodex, yang akan memerlukan eksplorasi lebih dalam lagi mengenai lore simbiot. Beruntungnya, karakter Dr. Pain yang diperankan oleh Juno Temple terhubung dengan salah satu simbiot area 55, yang berfungsi untuk mempertahankan hubungan dengan hive mind dan rahasianya. Secara lebih konkret lagi, masih ada dua fragment Venom yang belum teridentifikasi. Satu fragment berada di MCU, yang terlihat dalam post-credit scene Spider-Man No Way Home. Yang mungkin akan menjadi kunci nasib Venom di MCU. Apakah beneran akan bergabung dan akan muncul di Secret Wars atau tidak? Dan yang lainnya lagi berada dalam penjagaannya Rex Strickland, setelah dia mengambilnya di bar yang sama di universe-nya sendiri. Ada petunjuk dalam adegan post-credit scene Venom The Last Dance bahwa perangkat penampung yang digunakan oleh Rex Strickland untuk menjebak fragment simbiot rusak selama pertempuran di area 55, yang memungkinkan fragment simbiot tersebut untuk melarikan diri. Ini berarti kemungkinan reuni antara Venom dengan Eddie masih tetap ada. Meskipun sudah ditegaskan bahwa ini akan menjadi film terakhirnya Tom Hardy sebagai Venom dan Eddie Brock. Setelah pertempuran tersebut selesai, Eddie terluka namun berhasil selamat dan terbangun di rumah sakit. Dia menerima kabar bahwa catatan kriminalnya sudah dihapus dan dia mendapatkan ucapan terima kasih yang tulus dari negaranya. Bersamaan dengan catatan tersebut, sang jenderal yang menemui Eddie memberitahu bahwa Eddie tidak lagi bisa mengungkapkan detail apapun tentang apa yang terjadi, atau dia akan dijebloskan ke dalam lubang terdalam dan tergelap yang bisa dibayangkan. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Venom The Last Dance sangat menekankan bahwa Eddie akan menjadi ayah yang baik, yang tentu saja terkait dengan kenyataan bahwa dalam komik, Eddie Brock memiliki seorang putra yang bernama Dylan Brock. Ini menunjukkan bahwa sekarang hidupnya sudah stabil dan catatannya bersih. Dia kembali bisa fokus untuk mewujudkan cerita dari komik tersebut. Sayangnya, tidak akan bersama dengan Anne Weying, yang diperankan oleh Michelle Williams, pacarnya dari film pertama, karena dalam film Venom Let There Be Carnage, dia sudah bertunangan dengan Dr. Dan Lewis. Tom Hardy juga secara terbuka menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Spider-Man. Dan dia sempat hadir dalam ajang New York Comic Con 2024 kemarin, dan mengatakan bahwa dia bersedia untuk melakukan crossover. Dan dia bakal senang kalau dia beneran dikasih kesempatan untuk melawan Spider-Man. Maka ini bisa dijadikan petunjuk bahwa sebenarnya perjalanan Tom Hardy sebagai Eddie Brock belum benar-benar berakhir. Tergantung dari kesepakatan antara Marvel dan Disney serta Sony tentang penggunaan karakter Venom, apakah akan dimunculkan atau dimasukkan ke dalam MCU atau tidak. Ingat, fragment dari simbiot Venom ada di MCU. Dan film ini kembali menegaskan hal tersebut. Jadi ketika Venom mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Eddie dan mengalahkan Zinovich, dia menghancurkan rencana Null untuk kabur dari belenggunya. Meskipun Null tetap terperangkap, dia somehow merasakan kehancuran kodex. Mungkin berkat koneksi dengan Hivemind, namun Null tidak akan hilang. Sang sutradara Kelly Marshall mengatakan tentang keterlibatan Null yang cukup singkat dalam film ini sebelum dirilis. Yang perlu dicatat adalah bahwa kita bisa mengharapkan untuk melihat lebih banyak lagi tentang vilen mengerikan ini di masa depan filmnya Sony. Kelly Marshall mengatakan Null adalah karakter yang sangat penting untuk para fans. Jadi film ini meletakkan dasar untuk Venom dan Null. Dan Kelly Marshall menyebut pengaruh dari komik King in Black terlalu kuat untuk hanya disajikan sekali dan selesai, begitu saja. Pernyataan ini mempertegas bahwa Null sebenarnya sedang disiapkan sebagai ancaman selevel Thanos untuk universe-nya Sony. Meskipun Venom sudah mati dan terjadi pembantaian simbiot. Ada kemungkinan Null akan melintasi MCU dan memang mungkin memiliki kekuatan untuk berpindah multiverse. Tapi menariknya, Kelly Marshall sebagai sutradara juga berbicara tentang kehidupan dalam franchise simbiot meskipun nasib Venom belum terungkap. Jadi, kemungkinan besar adaptasi komik King in Black masih bisa menjadi kenyataan di universe-nya Sony. Dalam komik crossover tersebut, King in Black adalah alur cerita yang sangat luas yang melibatkan penampilan Agota Avengers, X-Men, Fantastic Four, dan simbiot lainnya. Baik Venom maupun Spider-Man memainkan peran kunci ketika Null menyerang bumi dan meninggalkan gelombang kehancuran serta superhero yang tewas dan dikalahkan dalam komik tersebut. Adaptasi film ini kemungkinan besar akan sangat berbeda dengan versi aslinya, tapi tetap menjadi sebuah prospek yang menarik. Di babak akhir film ini, akhirnya semua simbiot dilepaskan dari tabungnya. Dan disinilah kita bisa melihat begitu banyak simbiot. Dimulai dari simbiot hijau dengan seluruhnya yang berwarna merah. Kemungkinan besar ini adalah Laser yang mengingkat tubuh Sadie Christmas sebagai inangnya. Dia adalah salah satu dari simbiot yang diciptakan oleh Life Foundation. Dan di dalam komik, Laser ini terikat dengan salah satu petugas keamanan Life Foundation. Lalu setelah itu, dia mengingkat Sadie yang merupakan seorang gadis yang kemudian dijadikan sebagai inang untuk Laser. Dan ini terjadi dalam alur cerita komik Absolute Carnage yang dirilis tahun 2019. Salah satu simbiot lainnya mengikat salah seorang petugas yang kemudian membentuk sebuah simbiot yang cukup gemuk, tapi nggak tahu namanya siapa. Dan yang perlu diingat, dalam komik mereka membentuk The Five Simbiot, yang mana salah satu anggotanya adalah Riot. Karena Riot sudah dimunculkan di film pertama, maka kemungkinan simbiot yang satu ini adalah penggantinya Riot. Tapi kita tidak bisa mengidentifikasi siapa namanya, karena memang tidak diperkenalkan dalam film ini. Lalu ada satu karakter lagi yang merupakan rekannya saya di Christmas, yang juga kemudian dijadikan inang oleh simbiot yang berwarna ungu, yang mengingatkan saya terhadap simbiot Scorn, yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Carnage isu nomor 4 yang dirilis pada tahun 2011. Atau bisa jadi juga, simbiot ini adalah Bizarnage, yang meskipun warnanya di sini ditampilkan biru ke ungu-unguan, tapi pada dasarnya dia warnanya seperti putih-pucat ya, yang mana warna ini sangat cocok dengan Bizarnage. Lalu juga ada simbiot yang memiliki dua kepala, yang dalam komik ini merupakan salah satu bentuk dari simbiot hybrid. Jadi hybrid ini adalah kombinasi dari empat simbiot yang berbeda, yaitu Riot, Scream, Laser, dan Agony. Sementara Dr. Pain juga terikat sama salah satu simbiot yang sebenarnya sebelumnya dia sudah amankan, yang kemudian menjadikannya mirip seperti Agony, di mana dia memperoleh kekuatan petir dan kecepatan super. Mengacu kepada komik, Agony ini adalah salah satu dari lima simbiot yang diciptakan oleh Life Foundation. Meskipun dalam komik tersebut, Agony tidak memiliki kekuatan listrik. Kemungkinan besar karakter inilah yang akan menjadi rencana Sony berikutnya, seperti yang diucapkan oleh Kelly Marshall. Mungkin dia yang akan ditetapkan untuk menjadi pengganti Venom untuk Sony, tapi itu adalah sebuah tanggung jawab besar untuk sebuah karakter yang tidak sebesar Venom. Juga ada satu simbiot yang berwarna merah yang terlihat memiliki kekuatan api, yang mengingatkan saya sama salah satu simbiot yang bernama Extrembiot, yang diperkenalkan dalam komik King in Black isu nomor 2. Extrembiot ini adalah simbiot yang sebenarnya aneh, yang diceritakan selama invasi nol di New York, Tony Stark alias Iron Man menggunakan versi virus ekstremis kepada naga simbiot dan menulis ulang DNA-nya dalam proses tersebut. Lalu simbiot itu menyatu dengan armor Iron Man sebelum kemudian menjadikan Kletus Cassidy sebagai inangnya. Sementara di sampingnya terlihat sangat mirip seperti Veige, yang juga merupakan bagian dari The Five Simbiot yang diciptakan oleh Life Foundation. Sementara yang satunya lagi, yang terlihat berwarna hijau, kemungkinan besar adalah Slipper. Sementara itu, Rex Strickland adalah karakter yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Venom Vol. 4 isu nomor 2 yang dirilis pada tahun 2018. Dia juga dikenal sebagai salah satu inang dari simbiot yang bernama Tyrannosaurus. Namun sayang dalam film ini, dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi inang salah satu simbiot. Patrick Mulligan juga merupakan salah satu simbiot, yaitu Toxin, yang juga sekilas sempat diperlihatkan dalam film ini, tapi tidak sempat beraksi lebih banyak. Padahal banyak fans yang mengharapkan Toxin bisa beraksi bersama dengan Venom untuk menghadapi Zinovich. Karena pada dasarnya, Toxin dalam komik adalah karakter yang baik. Ketika semua simbiot akhirnya sudah tewas, dalam pertempuran terakhir, Venom dan Eddie akhirnya memiliki salah satu momen yang mengharukan. Eddie terluka parah sementara Venom langsung menyembuhkannya. Sepertinya Venom sudah tahu kalau dia bakal berkorban. Jadi dia bilang, dalam bahasa Indonesia, aku benar-benar ingin melihat patung Liberty. Ini sebenarnya bukan kalimat biasa saja. Ini seperti sebuah simbol bahwa Venom, meskipun dia alien, dia punya impian untuk diterima dan merasakan kebebasan di bumi. Patung Liberty sendiri sering dikaitkan dengan simbol kebebasan dan harapan baru, terutama buat mereka yang datang dari jauh. Venom yang datang ke bumi mencari inang dan melarikan diri dari ancaman Noel dan Sinovich merasa seperti imigran yang butuh tempat yang aman. Harapannya untuk bisa melihat simbol kebebasan ini, menunjukkan keinginannya untuk benar-benar bisa bebas tanpa harus diburu atau hidup dalam ketakutan. Di momen lain, Eddie juga nyelamatin keluarga karakter yang diperankan oleh Harris Evans yang bernama Martin, yang awalnya lagi road trip ke Area 51 yang udah mau ditutup. Sebelumnya, Eddie bilang ke anak mereka kalau alien itu nggak ada. Tapi pas anak itu ketakutan melihat pertempuran, Eddie justru ngeyakinin dia dengan bilang kalau sahabat terbaiknya sendiri adalah alien. Jadi, ini makin memperkuat pesan buat menerima dan memahami perbedaan itu. Seperti biasa, film ini memiliki dua post-credit scene yang sebenarnya menarik. Post-credit scene pertama, kita dibawa kembali kepada Noel setelah kekalahannya. Dia dengan penuh amarah bersumpah akan membalas dendam, mengancam universe dengan sebuah janji yang mengerikan. Dia bilang kayak gini, Nah, menurut sang sutradara Kelly Marcel, kita akan melihat lebih banyak lagi dari Noel di masa depan. Kalau Sony melanjutkan ceritanya dengan baik, termasuk kemungkinan membangkitkan Venom kembali, atau mungkin melibatkan Spider-Man. Meskipun saya sudah kehilangan harapan itu. Maka, King in Black Saga bisa menjadi event besar sekelas Avengers. Dalam komik, Noel dikenal sebagai musuh dari Celestial, yang menginginkan kekosongan yang benar-benar sempurna. Noel juga menciptakan para simbiot sebagai pasukan sendiri, sebelum mereka berbalik melawannya dan mengurungnya. Maka kemungkinan, post-credit scene pertama ini memberikan petunjuk ke arah itu. Sementara untuk post-credit scene yang kedua, memperlihatkan kita kembali ke lokasi Area 51 yang sudah diledakkan, yang disebabkan oleh Rex Strickland. Di tengah semua reruntuhan Area 51, kita kembali bertemu dengan sang bartender yang diperankan oleh Cristo Fernandes, yang sepertinya berusaha untuk mencari pertolongan. Kamera kemudian beralih fokus kepada seekor kecoa, yang mendekati sebuah perangkat tempat Rex Strickland, sempat menyimpan fragment simbiot Venom, dengan percikan listrik yang keluar dari perangkat tersebut. Sepertinya, fragment itu terbebas, yang menandakan akan kembalinya simbiot. Kalau Tom Hardy tidak akan kembali memerankan Venom di masa depan, masih ada kemungkinan simbiot tersebut akan terikat kepada inang lain. Dalam komik, beberapa karakter Marvel seperti Peter Parker, Anne Weying, McGargan, Flash Thompson, sampai kepada anaknya Eddie Brock, yaitu Dylan Brock, pernah menjadi host simbiot. Jadi meskipun Tom Hardy tidak akan lanjut lagi, Sony tetap punya beberapa opsi untuk masa depan karakter Venom. Makanya, sempat saya bilang beberapa waktu yang lalu dalam breakdown trailer, film ini mungkin akan menjadi akhir dari Eddie Brock, tapi tidak untuk Venom. Nah, itu dia penjelasan, ending, dan post-credit scene dari Venom The Last Dance. Kalian kepikiran sesuatu? Atau mungkin kalian kepikiran sebuah teori? Atau mungkin ada penjelasan lain yang tidak sesuai dengan penjelasan kita kali ini? Jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, terima kasih atas membership-nya, terima kasih atas Sawirianya, terima kasih atas Super Tanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time. Sub indo by broth3rmax